Saya telah mudah. Terima kasih telah menonton! Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam aki. Aku kabarkan Injil Keselamatan. Bapak Imunisi Tuhan ketemu lagi dengan saya, Evangelist Afraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah, saudaraku para pencinta Injil Habaget, saya ingin mengajak kita semuanya untuk menyaksikan sebuah cuplikan video di mana kita sering melihat pelayanan Pastor Andi Simon di media sosial. Banyak sekali didatangi oleh saudara-saudara kita dari seberang, dari umat Islam, bahkan dari berbagai daerah. Mereka datang kepada Pastor Andi Simon untuk minta doa kesembuhan. Bahkan, dari semua golongan ya, saudara, mereka datang kepada Pastor Andi Simon. Dan juga, saya melihat bukan saja umat Islam, umat lain juga datang hanya minta didoakan kepada Pastor Andi Simon. Dan secara tidak langsung, saudara, mereka melihat dan menyaksikan serta merasakan sendiri bagaimana kuasa Yesus itu. Karena Pastor Andi Simon ketika mendoakan mereka, itu bukan pakai mantra, tapi pakai firman Tuhan. Dalam nama Yesus, nama di atas segala nama, nama yang berkuasa, nama yang punya otoritas, nama yang punya power, nama yang punya segala-galanya, maka ketika kita mengusir setan dalam nama Yesus Ahabasya, setan lari terbidik-bidik. Ketika ada orang sakit, kita mendoakan, kita tumpang tangan, orang sakit sembuh. Maka kita melihat Pastor Andi Simon diberikan karunia kesembuhan oleh Tuhan untuk menyempuhkan banyak orang. Dan nama Yesus Ahabasya, nama Yesus Kristus, ditinggikan, diagumkan, dimuliakan melalui pelayanan Pastor Andi Simon. Dan saya pribadi, Bapak Ibu, ketika melihat pelayanan Pastor Andi Simon, ketika karunia yang dimiliki oleh Pastor Andi Simon, saya berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan lebih banyak lagi memberikan karunia-karunia yang lain. Ditambahkan oleh Tuhan karunia-karunia yang lain kepada Pastor Andi Simon. Sehingga nama Tuhan diagumkan, nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan melalui pelayanan Pastor Andi Simon. Dan tentu, saudara pastinya juga mendoakan Pastor Andi Simon. Bapak Ibu, kasih Tuhan. Saya ingin mengajak kita semuanya bagaimana cuplikan videonya dan kita melihat kuasa dalam nama Yesus. Yang sakit disembuhkan, yang sakit dipulihkan, yang lemah dikuatkan. Di dalam kitab Filipi 2, ayat yang ke-9. Itulah sebabnya Elohim sangat meninggikan dia dan mengharuniakan kepadanya nama di atas segala nama supaya dalam nama Yesus bertekrutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Elohim Bapak. Di dalam Injil Matius dikatakan bahwa segala kuasa segala kuasa ada di dalam nama Yesus diberikan bagi dia. Jadi dia ini bukan sekedar nabi utusan rasul yang sering digembar-gemborkan oleh teman-teman kita dari seberang yang hanya melihat kemanusiaan Yesus. Makanya mereka selalu mengatakan bahwa Yesus itu nabi. Dia utusan, dia rasul, tidak lebih dan tidak kurang. Tetapi tidak ada nabi sehebat Yesus. Dan sering saya katakan begini Bapak Ibu sehebat apapun olaukan kalian tentang Yesus. Ocehan kalian tentang Yesus. Hinaan kalian terhadap iman kami tidak akan mengubah posisi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak akan. Bermacam cara kalian lakukan untuk menjatuhkan iman kekristenan untuk mengolong-olong Yesus tidak akan mengubah posisinya sebagai sebagai Juru Selamat. Tidak akan. Bahkan semua lidah mengaku dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nanti semua akan mengaku dari timur, barat, utara, selatan akan datang berbondong-bondong menyatakan imannya menyerahkan dirinya kepada Yesus Saudaraku. Dan hari-hari ini mulai terkenapi Saudara. Kita melihat banyak sekali orang-orang di sekitar kita yang berani terang-terangan menyatakan imannya. Berani mengatakan kepada dirinya saya sudah murtad dari agama ini. Kenapa murtad? Karena saya tidak menemukan keselamatan di agama itu. Akhirnya saya murtad karena saya menemukan keselamatan dalam diri Yesus Kristus. Karena nama dia adalah nama di atas segala nama. Saudaraku, tentunya kita mau dipakai oleh Tuhan. Ya, mari kita selalu merendahkan diri. Kita melayani dia dengan sungguh-sungguh. Kita bawa nama Yesus. Misalnya kita melayani kita jangan bawa nama gereja kita kita jangan bawa nama sinode kita tapi nama Yesus yang kita bawa. Biarlah semua orang melihat semua orang menyaksikan semua orang memandang Yesus dalam diri kita karena kita adalah surat yang terbuka yang bisa dibaca oleh semua orang. Baik, Bapak-Ibu mari kita saksikan sama-sama bagaimana cuplikan video berikut ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 selamat menikmati 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 siwamu selamat menikmati 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 terima kasih